Kementerian meminta masyarakat bersikap tenang terkait kebijakan pemerintah Arab Saudi yang melarang kunjungan warga negara asing untuk sementara. Kementerian Agama memastikan bagi para calon jemaah umroh yang gagal berakat ke Tanah Suci akan dijadwal ulang dan tidak ada pengenaan biaya tambahan. Pasca kebijakan larangan masuk warga negara asing yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi, pemerintah melalui Kementerian Agama mengaku, memahami dan menghormati kebijakan yang dikeluarkan Arab Saudi. Pasalnya kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan umat yang lebih besar. Menteri Agama Fahru Rozi, pemerintah sendiri masih belum bisa memastikan sampai kapan penangguhan perjalanan umroh ke Arab Saudi diberlakukan. Pemerintah masih menunggu keputusan pemerintah Saudi terkait kebijakan tersebut. Fahru Rozi meminta penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk sementara tidak memberangkatkan jemaah umroh, sampai dengan dibukanya kembali izin berkunjung ke Arab Saudi. Saat ini lebih dari seribu jemaah umroh asal Indonesia yang sempat tertahan di negara ketiga, juga dipastikan dalam proses pemulangan kembali ke Indonesia. Di luar itu tercatat sejumlah 1.685 jemaah yang tertahan di negara ketiga pada saat transit, dan saat ini telah dan sedang dalam proses dipulangkan kembali ke tanah air oleh air lain sesuai kontraknya masing-masing. PPIU memberikan pengertian kepada jemaah bahwa keberangkatan jemaah umroh hanya dapat dilakukan setelah pemerintah Arab Saudi mencabut status penghentian sementara tersebut. Kementerian Agama memastikan tidak ada pengenaan biaya tambahan bagi para calon jemaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci karena kebajikan antisipasi penyebaran virus corona dari pemerintah Arab Saudi. Nantinya pihak maskapai pun akan segera melakukan penjatualan ulang keberangkatan jemaah yang gagal berangkat. Dari Jakarta, Rina Anggreni, Galih Bagas, IDX Channel.